Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Hari ini saya nak cerita satu isu ataupun satu persoalan Ataupun komen yang seringkali saya terima melalui YouTube channel ini Baru-baru ini, Tuan Dr. Mahadir yang ditahan di IJN pada dua minggu lepas Akhirnya, selepas dua minggu rawatan, Tuan Mahadir dibenar keluar IJN Disahkan oleh artikel pada 30 Julai Tuan-tuan dan perempuan Ada yang bertanya Di saat usia Tuan Mahadir Yang hampir 100 tahun Yang baru saja gengak 99 tahun pada Julai Ada persoalan yang ditimbulkan ramai orang Masih mampukah Mahadir untuk bertahan Kerana beliau seringkali mendapat perawatan di IJN Dan di saat usianya yang sudah hampir 100 tahun itu Tuan-tuan dan perempuan, saya amat menghormati Tuan Mahadir Kerana beliau pernah menjadi Perdana Menteri Bahkan sebanyak dua kali Namun kita dapat lihat Tuan Mahadir Walaupun sudah dalam keadaan kritikal Dalam isu politik Kerana telah kalah teruk pada PRU 15 Beliau masih saja kita lihat Berdendam memusuhi Anwar Ibrahim Dan kita dapat lihat Tuan Mahadir masih lagi Mahu bersaing Di kancah politik Malaysia yang semakin Hari semakin modern dan panas ini Ada yang bertanya adakah Mahadir ini sudahnya henyum Adakah Mahadir ini tidak mampu bertahan lagi Sehingga beberapa tahun lagi Semua itu ketentuan ilahi Ketentuan di atas Jadi kita hormati setiap tindakan Tuan Mahadir Namun sederhana-sederhana Banyak juga kesahan yang diterima oleh Tuan Supaya beliau rehat Supaya beliau lebih banyak meluangkan waktu Bersama dengan keluarga, cucu Tapi sederhana-sederhana kita masih dapat Menihat Tuan Mahadir Masih saja Kerap kali Mengeluarkan kenyataan-kenyataan Berkaitan dengan politik di Malaysia Bahkan memusuhi Anwar Ibrahim Pun masih lagi Sederhana-sederhana Tuan Mahadir Dibenar keluar IJN selepas 2 minggu rawatan Bekas PM Tuan Mahadir Yang dimasukkan ke IJN Dibenarkan pulang ke rumah Hari ini bertarik 30 Julai Menurut laporan media antarabangsa Pembantunya Sufi Yusof berkata Kesihatan Dr. Mahadir semakin baik Dan beliau dibenarkan berehat di rumah Syukur, kesihatan Tuan Mahadir semakin baik Pasti ada yang sehingga menangis Terharu mendengar berita ini Terdahulu kosmu melaporkan Dr. Mahadir Dimasukkan ke IJN Pada 15 Julai Kerana batuk 5 hari selepas ulang tahun Kelahirannya yang ke-98 Kali terakhir Beliau mendapat rawatan di IJN Adalah pada Januari lalu Akibat masalah jangkitan Dan dimenarkan Keluar pada March Untuk rekod Dr. Mahadir Yang mempunyai sejarah Masalah jantung Pernah menjalani pembedahan Pintasan jantung Pada 1989 Dan 2007 Tuan-tuan dan perempuan Kita doakan saja Yang baik-baik Untuk Tuan Mahadir Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Ini satu isu hangat Yang menyebutkan Salah satu pemimpin Daripada Perekatan Nasional Yang Terlibat dengan Satu Isu Ataupun satu Kes yang saya rasa ini adalah Satu kes yang keji Tuan-tuan dan perempuan Ini perkongsian daripada Harapan Deli Pada 29 Julai Melalui Harapan Deli Adun PN Papa wanita mabuk Ke bilik hotel Dedah keputusan hakim Ahli Dewan Undangan Negeri Gombak Setia Dari Perekatan Nasional Muhammad Hilman Idham Dikatakan Telah menjemput Kenalan Yang kemudiannya Menjadi Maksarogol Kepada seorang Ahli Perniagaan Jadi Sedera-sedera Ini adalah Satu Isu yang Panas Kerana Melipatkan Perkara yang serius Yang keji Sehingga Perkara ini Ataupun berita ini Menyebut Wanita itu Menjadi Mangsa Merogol Kepada seorang Ahli Perniagaan Mengikut Satu kes Pendakwaan Mangsa Memberitahu Telah Dijemput oleh Hilman Idham Untuk sambutan Ulang tahun Kelahirannya Di sebuah restoran Di hotel Berkenaan Bersama Tertuduh Dan Beberapa lagi Rakan lain Pada penghujung 2020 Selepas makan Malam di restoran Itu Mereka Beredar Ke bilik karaoke Walau bagaimanapun Melihat keadaan Mangsa Yang mabuk Tertuduh Mencadangkan Bilik hotel Di tempat Untuk menepatkan Wanita tersebut Hilman Yang merupakan Wakil rakyat Dari bersatu Dilapor Telah Memapa Mangsa Ke bilik Bersama Tertuduh Dan Tiga lagi Individu Saudara-saudara Persoalannya Adakah Adun Bersatu Ataupun Daripada PN ini Sedang Membantu Membantu Individu Yang didakwa Merogol Wanita tersebut Itu menjadi Persoalannya Setelah Terjaga Jam 4.30 Pagi 5 Disember 2020 Marsah Menyedari Dalam Keadaan Boger Lalu Dia membuat Laporan polis Berhubung Kejadian terbabit Berdasarkan Pertuduhan Pindahan Mohd Mohd Zulfahimin Madzir 40 Didakwah Merogol Seorang wanita Berusia 35 tahun Di sebuah Bilik hotel Di Seri Hartamas Pada jam 1 Hingga 3 pagi 5 Disember 2020 Pertuduhan Dibuat Mengikut Seksen 376 Dalam Kurungan 1 Kanun Keseksaan Ekoran Ekoran Tertuduh Juga Bapak Kepada Tiga Anak Itu Dijatuhi Hukuman Penjara 13 Tahun Dan Dua Sepatan Oleh Makam Sesen KL Pada 31 Melan Hakim Nur Hasni Abdul Razak Menjatuhkan Hukuman Itu Selepas Mendapati Pasukan Pendakwaan Berjaya Membuktikan Prima Fesi Sementara Pihak Tertuduh Gagal Menimbulkan Keraguan Pada Akhir Kes Pembelaan Sedara-sedara Ini Menjadi Persoalannya Adalah Adakah Memang Pemimpin Daripada Bersatu Dan Pian Ini Terlibat Dengan Kekejian Ini Ataupun Ini Sekaligus Menjadikan Satu Terjemahan Kepada Rakyat Bahwa Parti Itu Kotor Nah Itu Masing-masing Ada Pendapat Jadi Tonton Berkaitan Dengan Isu Ini Apa Komen Anda